Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pola berpindah sekarang kepada Syakir Sulaiman. Arahkan umpan. Namun terbaca oleh Arman. Sekarang Antoni Lai mencembang balikan keadaan. Namun kita lihat Louis Irfandi tidak mahu berurusan. Langsung tak sehingga diperagakan. Syakir Sulaiman. Masih pun. Arahkan umpan. Martonis Belangasan. Kita lihat Effendi. Crossing. Namun kita lihat tidak ada rekan yang menanti. Namun nampaknya mencoba dikejar kembali oleh Mursa Julfikar. Namun tidak mampu kita saksikan. Kontrol dengan sempurna tadi oleh Mursa. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Play on dikatakan. Sekarang serangan mencoba derasi kembali lagi lewat kaki Antoni Lai. Satu-dua sentuhan. Namun bola mengarah ke pangkuan Fakhrul Razi. Ini dia Syakir Sulaiman. TM Iqsan. Masih TM Iqsan. Kerjasama dengan UUN. Bola berpindah sekarang. Kepada Effendi. Kita lihat satu-dua sentuhan. Ya sentuhan dari kaki-kaki terus mencoba diperagakan. Oleh pemain-pemain daripada Galatikos SC. Namun pelanggaran. Dilakukan tadi oleh SC Badan Segar. Syam Si. Ini dia Mursa Julfiqar. Untuk cari kembali jawang. Namun di sana masih ada Darkashi. Sekarang bola dikuasai oleh Antoni Lai. Kerjasama dengan Arman Jawi. Arman Jawi. Berikan umpan kembali kepada Lai Antoni. Ini dia kita lihat putra asli Pantelabu Aceh Utara. Yang juga pernah tampil bersama PSBL Langsa. Kita lihat masih aman-aman saja. Gawang yang dijaga oleh Pak Razi Kuba. Ya salah satu penjaga gawang yang tertentat dalam catatan kami. Yang belum pernah kebobolan di Liga 1 Indonesia tahun ini. Kita lihat sekarang. Serangan mencoba derajik kembali lagi lewat kaki Martonis B.A. Bola berpindah kepada U'un. U'un. Kerjasama dia dengan Defri Rizki. Bola mencoba derajik ke sektor sebelah kiri. Di sana ada FND. Berikan umpan sekarang. Namun digagalkan oleh Kadhafi. Ini dia putra Puntelabu Aceh Utara. Kerjasama dengan Arman Jawi. Kadhafi. Arman Jawi. Kita lihat Arman. Cantik sekali. Kemah permainan dari kaki-kaki. Namun pelanggaran dilakukan tadi oleh FND. Terhadap keadaan. Tepat setelah Bapak pertama usai. Anda kami persilahkan kemenjapan India. Sore hari ini. Kami juga dihadiri oleh salah satu pengusaha madi. Dari pesisir Selat Malaka. Defri Rizki. Lagi-lagi kita lihat. Tepat sekali. Mengarah ke pangkuan Awliya Rahmat Fakhri. Nama lengkap. Pindah kegawangan juga pernah tampil bersama Persiraja. Saddam penghilang sehari-hari. Ini dia. Jepan. Kerjasama dia dengan Arman. Masih Arman berputar-putar. Mencoba meracik serangan. Namun bukan sebuah pelanggaran. Lima badan dikatakan dengan bahasa lokal. Kita lihat bola sekarang dihadapi oleh putra asli Blancjur Matangkuli Fakur Razi. Arahkan umpan kepada si rambut Indomie Louis Irsandi. Bola berpindah sekarang kepada Syakir Sulaiman. Motor penggerak serangan daripada Galatikos FC. Kita lihat sekarang. Bola dipindahkan kepada Tingku Muhammad Ihsan. Ihsan mencoba mengancam. Bola berpindah kita lihat kepada Defri. Namun nampaknya Defri Rizki sudah terlepas anak medan yang kerap berwarna wiri di kompetensi resmi PSSI. Juga tidak ketinggalan Fakur Razi Kuba, Syakir Sulaiman, Defri Rizki, dan kawan-kawan. Kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh UUN terhadap Arman Jawi. Ini dia Arman. Bola berpindah sekarang. Kita saksikan. Arman. TM Ihsan. Bangsi Ihsan. Kita lihat mencoba melakukan pelaksanaan ke depan. Namun pelanggaran dilakukan tadi oleh Syamsi. Kartu kuning langsung dilayangkan oleh pengadil pertandingan. Kita lihat sekarang. Syakir Sulaiman. Bola dipindahkan kepada Mardu di Selangasan. Anto nilai. Arman Jawi. Kadhafi. Bola berpindah kembali ke kaki Arman Jawi. Kerjasama dia dengan Suryadi Karambu. Dia lihat Suryadi. Cantik sekali. Mumpah diberikan. Kita lihat Muhammad Rijal. Namun di sana masih ada Heri Fahrial. Mursa Jufikar. Syakir Sulaiman. Serangan belum henti-henti. Mencoba diracik dari kaki-kaki. Oleh pemain-pemain daripada Ganga Tikos FC. Sekarang kita lihat FND. Kerjasama dia dengan Defri Rizky. Defri Rizky terbosan. FND membuka ruang. Namun sebuah tendang tim Gala Tikos FC. Bola sekarang mencoba dihadapi oleh TM Ihsan. Umpan diarahkan. Magi-lagi tertangkap dengan sempurna. Oleh Awliya Rahmat Saddam. Antoni Lai. Mencoba memindahkan umpan kepada Muhammad Rijal. Namun di sana masih ada FND. Kita lihat tidak mahu berurusan. Kerati langsung diperadakan. Arman Bawi. Janti sekali. Kita lihat sebuah sendulan. Daripada Suryadi Karimudin. Pemain yang juga sama-sama pernah tampil bersama PSAP Sikli. Dengan Pakurazi Kuba. Kita lihat sore hari ini Ramadan terus mencoba merasik serangan. Bola berpindah kepada Defri. Kita lihat Defri di sektor sedah kiri terus mencoba merasik serangan. Dikawal dia oleh De'epan. Masih Defri. Umpan berpindah sisi kepada Syakir Sulaiman. Syakir Sulaiman membuka ruang. Kita lihat sekarang. Masih Syakir. Dibanding dia oleh Syu'im Suproto. Namun bola mengarah meninggalkan arena lapangan. Hanya menghasilkan. Ya kita lihat. Berhasil ditunggu tadi. Datang lagi serangan bertubi-tubi lewat kaki FND. Kerjasama dia dengan Tengku Muhammad Iqsan. Masih Iqsan. Masih Iqsan. Kita lihat mudah saja bagi Fakurazi untuk mengamankan Syukur Gundar. Masih belum berubah kedudukan angka sepanjang pertandingan yang digulirkan oleh wasis Safrijal. Masih ling-ling kami katakan dengan bahasa Thailand. Kita lihat sekarang. Serangan diawali lewat kaki Harry Fahrial. Ataupun waria panggilan rekan-rekan. Bola berpindah kepada mantan pemain Persi Tembilahan. Defri Rizki. Bola berpindah sekarang kepada Syakir Sulaiman. Andalan yang juga pernah dijagokan oleh Sriwijaya FC. Syakir Sulaiman. Masih Syakir. Bola berpindah sekarang kepada Harry Fahrial. Mencoba bersabar. Kita lihat sekuruh daripada Galatikos Esti sore hari ini. Arturis BA. Ini dia kita lihat. Kita lihat Muhammad Rijal. Bola berpindah. Namun disapu saja tadi oleh Louis Irsandi. Ini dia Dirkasi. Di sana masih ada Mursal Julfikar. Datang lagi serangan lewat kaki Antoni Lai. Bola berpindah kepada Suryadi. Namun disana masih agak pending. Datang lagi serangan bertubi-tubi. Lewat kaki Rijal Lamba. Arman Jawi. Cantik sekali. Ini dia kita lihat Ikhsan. Walau digesarkan pelan saja kepada Delfry Rizky. Yang terus berperan di sektor sebelah kiri. Ini dia kita lihat Delfry. Putra asli dataran tinggi Gayo. Bola berpindah kepada FND. Namun lagi-lagi tiba bola dikatakan. Doke Syahrul panggilan rekan-rekan. Besar sore sudah pasti akan kami sandingkan. Bersama dengan Supin Esi dari perusahaan. Ini dia kita lihat. Tengku Muhammad Isan. Mencoba meracik serangan. Namun digagalkan oleh Shamsi. Sekarang bola berpindah kepada Lai Antoni. Nama lengkap daripada putra asli Arman Jawi. Lagi-lagi kita lihat serangan diarahkan oleh pemain-pemain daripada Apotik Timur Tengah FC. Ini dia Shamsi. Jauh umpan diarahkan. Namun di sana masih ada U'un. Muhammad Rijal. Kita lihat Muhammad Rijal. Bola berpindah sekarang kepada Lai Antoni. Masih Antoni. Membuka ruang. Kita lihat Antoni Lai. Madi kita saktikan. Jauh sekali. Kita lihat sekarang. Serangan demi serangan. Mencoba digerakkan kembali lagi oleh pemain-pemain Galatikos FC. Marton SBA. Bola berpindah kepada U'un. Kerjasama dia dengan TM Iksan. Kita lihat sekuat daripada Galatikos FC. Namun di sana masih ada pemain berpengalaman. Syurif Sobruto. Kita lihat sekarang serangan mencoba digerakkan kembali lagi. Oleh pemain-pemain daripada Galatikos FC. Ramadhan. Kerjasama dengan Nur Sanjul Fikar. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Play on dikatakan. Awliya Ar-Rahmat Saddam. Apa ini? Oh, apa apa? Ini dia kita lihat Darkashi. Putra asli kelahiran Luqmaneng yang simpang-mampak. Oleh mencoba diarahkan. Namun di sana ada Harry Fahrial. Oh, pelanggaran. Dilakukan tadi oleh Muzamil. Terhadap Harry Fahrial. Tidak mampu dikonsersi menjadi gol oleh timku Muhammad Ihsan. Ila tanpa terasa. Usai sudah sebaru lagu anda. Kita lihat sekarang Ramadan Tarikh ke belakang. Kepada Syakir Sulaiman. Bola sekarang berpindah kepada timku Muhammad Ihsan. Kita lihat serangan demi serangan mencebat digerakkan oleh pemain-pemain daripada Galatikos FC. Sekarang kita lihat FND. Bola berpindah kepada Depri Rizky. Diberikan pengawalan di sana oleh Fahifan Nur. Kita lihat sekarang Defri. Masih Defri. Diberi-iberi dia oleh Depan. Defri Rizky. Kemana Kak Umpan diarahkan. Berpindah kepada timku Muhammad Ihsan. Ihsan. Cantik sekali. Kita lihat pelanggaran. Dilakukan tadi oleh Arman Jawi. Tipis sekali. Di depan titik penalti. Kita lihat sekarang. Bola mencoba dihadapi oleh pribumi asli. Dataran tinggi Gayu. Yang juga pernah tampil bersama dengan Persikabu Bogor. Masan Kemayoran Persikabu Jakarta. Dan juga Semen Padang SC. Ini dia Defri. Ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti. Bersiap-siap kita lihat Awliya Rahmat Fakri. Di bawah yang bersih. Defri Rizky. Indah sekali. Namun masih meninggi. Dari Podik di Murtengah. Yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Depat di Matang Gelumpang 2. Ya. Siap melayani Reset Doktor. Kita lihat sekarang Suryadi. Mencoba meracik serangan kebaik lagi. Ini dia Suryadi. Namun lagi-lagi masih meninggi. Dari Tiang Bersi yang dijaga oleh Fakur Razi. Mursal Julfikar. Syuib Subrato. Syamshi. Arangkan umpan kembali lagi kepada Syuib. Kerjasama dia dengan Arman Jawi. Bola berpindah sekarang. Namun di sana masih ada si rambut panjang. Louis Gersandi. Syakir Sulaiman. Cantik sekali umpan dipindahkan. Namun mengarah ke pangkuan Faddam. Ini dia kita lihat Kadhafi. Bola berpindah kepada Syuib Subrato. Kadhafi. Kerjasama kembali lagi dengan Syuib Subrato. Arahkan umpan kepada Muzammil. Ini dia kita lihat Muzammil. Putra asli gelanggan tengah kota juang. Yang juga pernah tampil bersama Galatikos FC di Liga 3 Indonesia tahun lalu. Kerjasama dia dengan Arman Jawi. Bola berpindah kepada Antoni. Arman. Masih Arman berputar-putar. Cantik sekali. Kita lihat teknik tinggi diperagakan. Namun kita lihat. Syuib Subrato. Langsung memutuskan serangan. Ramadhan. Kita lihat Ramadhan. Bukan sebuah pelanggaran. Ramadhan. 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 Yang kita lihat sekarang. Yang mencoba dihadapi oleh Aulia Rahmat Saddam. Jemuk umpan diarahkan. Yang dimaksud adalah Muhammad Rijal. Kerjasama dia dengan Muzammil. Ini dia kita lihat Muzammil. Mencoba melewati Harry Fahrial. Yang kita lihat sekarang. Oleh dihadapi oleh Fahru Razi. Apa lembar saja dia. Tadu penalti. Saya malam. Saya kata. Fakum lagi. Jauh sekali. Di sana ada Darkashi. Bola berpindah kita lihat. Mengarah kepada penonton kami. Di pinggir lepas. Kita lihat sekarang. Serangan demi serangan. Mencoba digerakkan. Lewat kaki Syakir Sulaiman. Bola diberikan ke belakang. Di sana ada si rambut Indomie. Lois Irsandi. Harry Fahrial. Belum henti-henti. Serangan demi serangan. Terus mencoba diperagakan. Oleh pemain-pemain Galatikos FC. Tuh kita lihat. Nampaknya Aroh dikatakan dengan bahasa PD. Yadun dengan bahasa santri. Baru saja dilakukan oleh peribumi asli belakang asam. Martonis BA. Ini dia Arman. Kerjasama dengan putra pundit asli Kadhafi. Bola berpindah kepada Muhammad Rijal. Lambak panggilan rekan-rekan. Umpan dengan tungkat. Berbahaya situasi. Kita lihat lagi Antoni. Datang lagi Arman. Namun di sana masih ada Harry Fahrial. Mursal Julfikar. Langsung mengamankan. Mursal. Kita lihat sekarang. Syu'im Suprapto. Terus mencoba menggerakkan serangan. Kerjasama dia dengan Arman. Mursal berpindah. Namun di sana masih ada TM Iqtan. Kita lihat sekarang Suryadi Karimudin. Ataupun Karambu panggilan sehari-hari. Bola berpindah kepada Muhammad Rijal. Rijal lambak. Lambak Rijal. Rijal lambak. Kita lihat Suryadi. Lagi-lagi Jepan. Datang serangan. Namun di sana masih ada putra asli Batu Fatmuara 1. Yang pernah tampil bersama PSBL Langsa. Anda. Ini dia kita lihat Mursal Julfikar. Kerjasama dengan Anta Amulian Syah. Yang terus berperan di sektor sebelah kanan. Umpan digerakkan kepada Dufri. Namun bukan sebuah pelanggaran. Lima badan dikatakan. Adam. Ini dia kita lihat Aulia Rahmat Saddam. Dua hukuman digerakkan. Di sana ada Anto Nilai. Heri Fahrial. Berikan sebuah sendulan penyelamatan. Besok sore. Kami kabarkan kembali kepada anda supaya tidak ketinggalan. Sederek pemain-pemain liga. Pemain-pemain yang kerap berwarna wiri di kompetensi resmi PSSI. Langsung akan digandingkan oleh dua tim yang kami laga. Di semifinal yang kedua. Muhammad Ali. Mando Mulyadi. Najar Idi. Fajrol Sofian. Afrijal Abbas. Hoi Haki Usman. Amar Kadhafi. Jakir Kutabinje. Sabirin Idi. Reja Desmuhindra. Reja Rizki dan kawan-kawan. Besok sore sudah pasti. Akan tampil. Bersama tim yang disokong dari belakang. Oleh Tokeh Syahrul. Tiada lain dan tiada bukan. Menara Kembar. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka. Tiada lain dan tiada bukan. Bayor Mulyadi. Mahdi Senegal. Ditambah kepada Antoni Lai. Di sana ada Anta Mulyansyah. Datang lagi serangan. Lewat kaki pemain bernomor punggung delapan. Muzammil. Tarik ke belakang kepada Arman Jawi. Arman pindahkan umpan kepada Suryadi. Namun di sana masih ada Martonis. Kita lihat Syakir Sulaiman. Umpan digerakkan. Namun lagi-lagi dicuri bola oleh Kadhafi. Ini dia Kadhafi. Pelan saja kerjasama dengan Muhammad Rijal. Kita lihat sekarang. TM Iksahan. Iksahan. Menurut mencoba merasih cerangan. TM Iksahan. Walaupun berpindah sekarang kepada Defri Rizki. Bukan sepuluh pelanggaran. Kita lihat sekarang Arman Jawi mencoba memindahkan umpan. Walaupun berpindah kepada Muhammad Rijal. Ada pun lambak panggilan rekan-rekan. Sama dia dengan Suryadi Karambu. Suryadi arahkan umpan. Cantik sekali Antoni Lai. Mencoba menggunakan perlahan-lahan. Umpan tarik ke mulut jawang. Namun sayang sekali di sana masih ada Heli Fahriah yang mencoba menutup ruang. Kita lihat sekarang tenangan sudut kembali lagi. Obat-obat berkualitas yang berlamat di jalan Medan Bandar Aceh. Kota Matang Gelumpang 2. Ini dia kita lihat Antoni Lai. Kita lihat mudah saja bagi Fahriah Razi. Ini dia Pendi. Kerjasama dengan Mursa Julfikar. Mursa Julfikar mencoba bersabar. Tarik ke belakang kepada Mertonis Dangasan. Bola sekarang berpindah kepada Syakir Sulaiman. Kita lihat lagi-lagi gagal. Kita saksikan bola dicuri kembali lagi oleh Muzamil. Bola berpindah kepada Muhammad Rijal. Masih Muhammad Rijal mengurus jatuh pertahanan lawan. Dikawal dia oleh Heli Fahriah. Kita lihat membuahkan tendangan sudut. Kembali lagi bagi tim Apotik Timur Tengah. Sekarang bola jatuh kembali di kaki daripada Ramadan. Kita lihat Ramadan kerjasama dengan Tengku Muhammad Ihsan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan tadi oleh Qadhafi. Ini dia kita lihat Tengah M. Ihsan. Mencoba meracik serangan dari tim Galatikos FC. Terkasih. Ihsan muncul kembali lagi. Kita lihat Mursa Julfikar mencoba mencuri belakang. Lagi-lagi Mursa, M. Ihsan, T. M. Ihsan. Di sana kita lihat masih ada si jenggot tebal. Cuih Suprapto panggilan rekan-rekan. Kita lihat sekarang tendangan sudut bagi tim Galatikos FC. Lagi-lagi situasi berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Aulia Rahmat Saddam. Kita lihat bola menceba digerakkan oleh Mursa Julfikar. Pelang saja berikan kepada Syakir Sulaiman. Syakir Sulaiman arahkan umpan kepada T. M. Ihsan. T. M. Ihsan cantik sekali tema permainan. Namun nampaknya kita lihat bola... Ya, drop ball diberikan oleh pengadilan pertandingan. Syakir Sulaiman. Mursa Julfikar. Kembali lagi kepada Syakir Sulaiman. Kita lihat Galatikos FC mencoba mengancam. Kauh timbak juga. Berikan umpan kepada I. Ihsan. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat sekarang serangan demi serangan. Mencoba direksi kembali lagi oleh pemain-pemain daripada Apotek Timur Tengah FC. Ini dia Kadhafi. Bola berpindah kembali kepada Arman Jawi. Masih Arman. Kita lihat berputar-putar. Kedisah sama dia dengan Muzammil. Bola berpindah sekarang kepada Kadhafi. Kita lihat Kadhafi kerjasama dengan Muzammil. Kerjasama kembali lagi dengan Rahmat Rizal. Kita lihat dia mencoba menusuk dari belakang. Lagi-lagi kandas bola di kaki Hori Fahrial. Dihadapi oleh Arman Gelanggang. Mantan pemain yang juga pernah tampil bersama dengan Persikabah Aceh Utara. Merahkan ubat. Namun bola-bola seperti ini. Sudah menjadi makanan sehari-hari daripada Fakr Razi. Kita lihat Syamsi. Arab meramah somprong dikatakan dengan bahasa lokal. Namun pelanggaran tadi dilakukan oleh Antoni Lai. Besok sore kami kabarkan berulang-ulang supaya dronihana ketinggalan. Pertandingan yang tak kalah hebat yang sedang anda saksikan. Ya menara kembar. Sudah pasti akan kami tindingkan bersama dengan tim Kuping FD dari Pisanat. Lagi-lagi kita lihat terarah ke pangkuan Awliya Rahmat Saddam. Kita lihat sekarang bola masih dihadapi oleh Awliya Rahmat Saddam. Jauh hukum pandi arahkan kepada Antoni Lai. Namun di sana masih ada Antamulian Syah. Yang memberikan pengawalan. Ini dia kita lihat Louis Ersandi. Bola berpindah sekarang kepada Harry Fahrial. Sekuat Galatikos FC. Kembali mencoba meracik serangan. Ini dia FNB. Marton SBA. Bola berpindah kepada Louis Ersandi. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Galatikos FC. Louis Ersandi. Kita lihat Deferi Rizky. Datang lagi serangan. Namun di sana masih ada Syuib Subrato yang tidak... Ini dia Dafa Amin Wahyudi. Cantik sekali. Bola berpindah kepada Antoni. Masih Antoni. Dibayangnya dia oleh Louis Ersandi. Seriadi sendirian. Kita lihat kita setiga. Namun sangat disayangkan. Ini yang dinamakan peluang. Baru saja didapatkan oleh pem... Ini dia Marton SBA. Bola berpindah kepada si rambut Indomilowis Ersandi. Belum henti-henti serangan demi serangan digerakkan. Oleh pemain-pemain daripada Galatikos FC. Namun kita lihat sebuah derongan dari belakang. Dilakukan tadi oleh Muzamil. Terhadap TM Iksan. Oh maksud kami Deferi Rizky. Ini dia Marton SBA. Pri Bumi Asli dan Ensan Matang Gelumpang 2. Oleh dipindahkan kepada Mursa Julfikar. Datang lagi serangan lewat kaki AFND. Kita lihat belum meninggalkan arena lapangan. Sekarang serangan mencoba deras kembali lagi lewat kaki Kadhafi. Namun nampaknya pelanggaran... Tak akan main-main-main. Tidak mencoba deras kembali lagi lewat kaki. Kami kabarkan kembali kepada Anda supaya tidak ketinggalan. Yang mana besesore pertandingan di semifinal yang kedua. Sudah pasti akan kami kawinkan. Tim yang disokong dari belakang oleh salah satu pengusaha muda. Minara Kembar FC nama tim mereka. Langsung akan kami kawinkan. Bersama dengan Suping FC dari pesangan. Ya kami kabarkan kembali kepada penonton yang kami bangga-banggakan. InsyaAllah besesore. Syakir Sulaiman. Polak berpindah kepada Deferi. Kita lihat sekarang. Deferi Rizky berputar-putar. Umpan tarik ke mulut jawang. Namun di sana masih ada Darkashi. Kita lihat serangan lewat kaki Arman. Polak berpindah kepada Antoni Lai. Antoni Lai. Dikawal dia oleh Louis Irsandi. Antoni. Cantik sekali. Suriadi. Lagi-lagi kita segera. Oh. Masih ada FND. Wewe Nana. Belum henti-henti. Menang lagi. Lewat kaki Muhammad Rijal. Berpindah sekarang kepada Suryadi. Namun disapu saja. Wasid. Yang perlu kami kabarkan kepada penonton yang kami bangga-banggakan. Dengan tidak mengurangi sahamat kami kepada anda. Apabila terjadi tendangan adu penalti. Maka baiklah penonton yang tamang udalam. Tak sama-sama taduk buat tempat semula. Sama-sama kita tanya saksikan. Membayar keselahan di beberapa kem pertama. Merubah kedudukan angka. Menjadi datun kosong. Kita lihat sekarang. Serangan mencoba diracik kembali lagi. Lewat kaki pemain-pemain Galatikos FC. Dimana saat ini mereka sudah unggul. 1-0. Sekarang kita lihat Ramadan. Terus mencoba meracik serangan. Ini Ramadan. Kita lihat Ramadan. Mencoba melewati. Kita lihat lagi-lagi kandes bola di kaki lawan. Ini dia Kadhafi. Bola berpindah kepada Arman Jawi. Masih Arman berputar putar. Kita lihat Arman. Kemana keupaya akan diberikan. Arman Jawi. Kita lihat cantik sekali. Antoni Lai. Disana ada Heri Fahrial. Louis Ersandi. Kita lihat tidak mau berurusan. Langsung hoyanku diperagakan. Ini dia kita lihat Arman. Masih Arman. Arman Jawi. Cantik sekali. Wala berpindah kepada Dafa Amin Wahyudi. Ini dia Syu'im Supraqto. Pelang sajak umpan digesarkan ke sektor sebelah kiri. Disana ada Muzammil. Kita lihat lakukan penetrasi ke depan. Dibayangkan dia oleh Anta Mulyansyah. Muzammil 1-2 sentuhan dengan Antoni Lai. Masih Antoni. Antoni Lai. Kita lihat pelanggaran. Dilakukan tadi oleh Anta Mulyansyah. Terhadap Antoni Lai. Tim yang langsung disokong dari belakang oleh Tokeh Syahrul. Sudah pasti akan kami sandingkan. Bersama dengan Suping FC dari pesanan. Ini dia kita lihat. Sekarang bola dihadapi oleh Arman Gelanggang. Arman Jawi. Oh. Lagi-lagi kita. Kedua parkir. Langsung kajut tambah di tempat. Pertugas parkir. Kadhafi. Ini dia kita lihat putra puntut asli. Langganan daripada Aceh Utara FC. Belak berpindah kaki. Namun dicuri oleh Harry Fahrial. Kita lihat Defri. Masih Defri. Kemana kak umpada akan diberikan. Sikir Sulaiman kerjasama dengan TM Iqsan. TM Iqsan kali ini kita lihat gerakan umpada. Ramadhan. Namun sangat disayangkan. Namun sangat disayangkan. Kita pastikan. Syahrul Akbar. Berkejut dengan datangnya bola. Kita lihat sore hari ini. Dafa Amin Wahyudi. Ari Jalambak. Namun sangat disayangkan. Kita lihat sekarang. Bola mencoba dihadapi oleh Fahru Razi. Ini dia Pendi. Iqsan. Dibembangkan dia oleh Dek Pan. Kita lihat sekarang Syakir Sulaiman. Namun bola mengarah meninggalkan arena lapangan. Kembali membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Galatikos FC. Martonis Bia. Fahru Razi Kuba. Kemana kah umpada akan diarahkan. Kita lihat jauh diberikan kepada tingku Muhammad Iqsan. Kita lihat sekarang. TM Iqsan. TM Iqsan. Lagi-lagi kita lihat percobaan. Namun masih jauh dari tiang besi yang dijaga oleh Saddam. 1-0 kedudukan angka sementara untuk keunggulan tim. Daripada Apotik Timur Tengah. Tim yang langsung disokong dari belakang oleh saudara Irwan Syah Edo. Ini dia kita lihat Syakir Sulaiman. Bola berpindah sekarang ke pengadaan tingku Muhammad Iqsan. Mencoba mengepun habis-habisan Syahrul Akbar. Janti sedali. Kita lihat serangan datang. Namun sulit sekali melewati beg tangguh kelahiran Luqmani Simpang Manplam. Dar Kashi. Belum berhenti-henti serangan demi serangan. Kita lihat sekarang Arman. Bola berpindah kepada Antoni Lai. Namun disana masih ada Anta Amuliansyah. Datang lagi serangan lewat kaki Dafa Amin Wahyudi. Namun disana masih ada Anta. Kita lihat lakukan elektrasi. Kerjasama dia dengan Deferi Risti. Untuk diberikan kepada Syakir Sulaiman. Syakir Sulaiman. Syakir Sulaiman. Kerjasama dengan Teknik Iqsan. Mencoba mengurung datu pertahanan lawan. Kita lihat Anta. Deferi Rizki. Masih Deferi. Kita lihat kerjasama kembali dengan Anta Amuliansyah. Bukan sebuah tanggaran. Cantik sekali Syahrul Akbar. Namun disana masih ada De'pan. Kita lihat serangan demi serangan. Ramadan. Masih Ramadan. Tarik ke belakang kepada Syahrul Akbar. Kita lihat Akbar. Bola berpindah. Datang lagi Ramadan. Ramadan. Namun sulit sekali melewati Dar Kashi. Ini dia Syakir Sulaiman. Cantik sekali kerjasama dengan Syahrul Akbar. Tidak ada rekan. Anta Amuliansyah. Lagi-lagi kita lihat kerjasama dengan Deferi Rizki. Syakir Sulaiman kembali lagi. Namun disana masih ada Arman Jawi. Kita lihat dikurung. Digempur. Habis-habisan sore hari ini. Tim daripada Apotik Timur Tengah FC. Datang lagi serangan dengan kaki Syakir Sulaiman. Bola berpindah kepada Tengku Muhammad Isan. Ini dia kita lihat. Satu-dua sentuhan. Namun disana masih ada Syuib Suprato. Muzammil. Bola berpindah kembali lagi. Kita lihat sekarang Antoni Lai. Antoni Lai. Mencoba mengajak lari daripada Louis Ersandi. Masih Antoni. Antoni Lai. Terarah ke pangkuan dari... Deferi Rizki. Cantik sekali. Kita lihat T.M.I.S.A. mencoba menusuk dari belakang. Lagi-lagi mencoba memasuki areal terlarang. T.M.I.S.A. membuka ruang. Namun kembali lagi kita lihat sulit sekali. Melewati palang pintu berpengalaman Darkashi. Kita lihat sering sekali serangan demi serangan. Yang mencoba digensarkan oleh sekuat daripada Galatikos FC. Kandah di kaki putra asli Luqmane Sumpamamplam Darkashi. Louis Ersandi. Kita lihat jauh dia gerakan umpan. Bola berpindah sekarang. Muzammil. Lakukan pergerakan. Bukan sebuah seanggaran. Ini dia kita lihat Muzammil. Arahkan umpan kepada Muhammad Rijal. Namun disana masih ada FND. Deban. Suryadi. Suryadi. Prabosa. Kita lihat lagi-lagi bersin dikatakan oleh Fakur Raji Kuba. Kita lihat tepat sekali. Yang jantungan kami persilahkan pulang. Kepada penonton yang kami bangga-banggakan. Sekali lagi kami kabarkan. Yang jantungan kami persilahkan pulang. Kita lihat sekarang bolak dipindahkan kepada Muzammil. Belum henti-henti serangan. Kepada malam. Kepada malam. Tengok. Kepada hari ini. Ya kerja lah. Ya kerja lah. Kerja lah. Kita lihat pelanggaran. Dilakukan tadi oleh Syahrul Akbar. Terhadap Muhammad Rijal. Adapun lambak panggilan rekan-rekan. Ya penonton yang bangga panggilan rekan-rekan bang. Garis lelah pangan. Garis. Garis lelah pangan. Tolong kepada puteran. Ya kita lihat. Tanpa terasa. Usai sudah pertandingan sore hari ini. Terima kasih telah menonton.